Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiatan Dimurahkan zuki Dibagi kesihatan Dipermudahkan segala urusan Amin Menyinggung dengan Indonesia Dan sebenarnya saya tidak punya culture shock Di mana-mana negara pun saya sudah siap secara mental Di mana-mana tempat yang saya akan tuju Saya akan cari informasinya Bukan daripada media-media yang popular Tapi media-media yang dimiliki oleh Orang-orang bersorangan Yang bagi saya Banyak kontennya lebih real Lebih Satu persepsi yang berbeza Sebab media arus berdana ini dimiliki oleh orang-orang bisnes besar-besar di dunia Jadi persepsi yang dibina adalah untuk kepentingan bisnes Bukan Bukan secara edukasional Atau secara mendidik Tapi Membagi persepsi mengikut kaca mata orang-orang yang membuat bisnes Selalunya mereka ini adalah Konggulung berat yang besar dunia Yang menguasai pendagangan dunia Jadi Berita yang disampaikan tidaklah Terlalu tepat Jadi apa yang unik tentang Indonesia Yang uniklah tentang Indonesia adalah Bagaimana penduduk ini yang lebih terpadat Terutama di Pulau Jawa Yang Rata-ratanya punya kehidupan yang tidaklah Seperti yang digambarkan dalam media Kelas penengahnya pun agak ramai Bila disebut kelas penengah Adalah kelas penengah biasa dan kelas penengah atas Dipikirakan lebih daripada separuh perayat Indonesia itu Termasuk dalam kategori beginilah Kurang lebih 150 juta jiwa Yang membuatkan ekonominya cukup rompas Ekonominya cukup kuat Jadi kalau kita berjalan ke mana-mana pun Kita dapat fasilitas yang bagus Terutama penerbangan Di mana banyak bandara di Indonesia itu bagus-bagus Yang pernah saya sambangi adalah Kuala Namu Pekan Baru Bandara Sultan Kasim Sultan Sarif Kasim Bandara Batam Bandara Juanda Bandara Semarang Bandara Solo Dan juga Apalagi bandara Bandara Sukanahata kan Ada banyak lagi bandara-bandara yang bagus di Indonesia Terutama di Balikpapan Di Samarinda Di Samarindar Di Samarindar Di Makassar Semua bandara yang bagus Apalagi di Papua pun Bandaranya sekarang bagus Jadi Jadi untuk jasa publik Bandara-bandara Indonesia pun bagus Cukup bagus Apalagi pelabuhan Pelabuhan yang Di mana feri-feri Antar pulau Banyak yang bagus Seperti pelabuhan di Semarang Tanjung Priuk Tanjung Perak Makassar Batam Jadi Semisinya cukup bagus Jasa Jasa layanan Pelayaran bagus Jadi Itu saya tidak mau Mengomentari Perlebihan Kalau Jasa Kereta api Memang Bagus Indonesia Di atas Rata-rata ASEAN Yang sebenarnya Kereta api Indonesia Itu cukup bagus Bas Banyak yang bagus-bagus Tapi Kerana Bas ini banyak Dia punya Kamini-kamini Ataupun Misalkan Naik kereta api Naik kereta api Di Indonesia Itu memang Jadual Keberangkatan Atau jadual Ketibaannya Itu memang Tepat Jarang Melenceng Kalau Kita menggunakan Jasa udara Maskapai Maskapai yang ada Di Indonesia Banyak yang bagus-bagus Serta Airport yang bagus-bagus Jadi Berjalan di Indonesia Tidak Seperti yang Digambarkan Cukup Cukup mudah Kamini-kamini Bus ini Banyak Jadi Kita Tidak pasti Mana yang Terbaik Tapi Selalunya Yang besar-besar Bagus Dia punya Terminal yang bagus Tempat Perhentian Untuk makan Yang bagus Apalagi Terminal Tempat Di Indonesia Yang banyak Yang bagus-bagus Jadi Mau Dibilang Culture Shock Bagi saya Saya sudah siap Berhadapi Segala Segala Apanya Mungkin Adalah Setengah-setengah Tempat Di Madura Di mana Dia adakan Posku-posku Untuk Memungut Biaya Untuk Membina Masjid Itu Bagi saya Sedikit Kali Shock Tapi Keseruannya Kita Lihat Sepanjang Perjalanan Saya Teratur Memang Teratur Masyarakatnya Pun Disiplin Bagus Kalau orang Kata Kota-kota Di Indonesia Banyak yang Kotor Bagi saya Salah Itu Persepsi Yang dilebih-lebihkan Untuk Untuk Kepentingan Penting Banyak-banyak Tentu Yang bagi Persepsi Negatif Tentang Indonesia Ini Banyak Sebabnya Jadi Kalau Tempat Visata Memang Banyak Yang Bagus Tempat Visata Di Indonesia Banyak Yang Bagus Jadi Itulah Pengalaman Saya Berjalan-jalan Di Indonesia Banyak Yang Bagus Daripada Yang Negatif Sebab Banyak Pemberitaan Dilebih-lebihkan Saya pun Tidak tahu Kenapa Dilebih-lebihkan Mungkin Bagi saya Untuk Membana Persepsi Negatif Tentang Indonesia Kena Alasan Bisnes Saya Satu Lagi Kalau Kita Ada Selpon Kita Nak Carging Banyak Tempat Di Indonesia Di Ruangan-ruangan Publik Dia Adakan Tempat Carging Terutama Di Bandara Di Stasiun Stasiun Kereta Api Di Dalam Kereta Api Di Dalam Bus Memang Disediakan Charger Jadi Dengan Mudah Kita Boleh Men Men Menge-charge Selpon Kita Terutama Ruangan Publik Di Bandara Ataupun Stasiun Kereta Api Banyak Banyak Kursi Disediakan Daripada Pihak Bandara Yang Yang Saya Tertinggal Telepon Saya Di Bandara Saya Dapat Notifikasi Daripada Facebook Saya Jadi Di Situ Bagus Bagi Saya Satu Jasa Yang Bagus Tentang Bandara Di Indonesia Untuk Melabur Di Indonesia Bukan Mudah Banyak Aturan Aturan Yang Tidak Berpihak Kepada Pelabur Jadi Pelabur Lebih Suka Melabur Di Tempat Tempat Yang Mereka Mudah Berlapur Tidak Seperti Membuat Pelaburan Di Indonesia Di Tiongkok Di India Di Iran Saya Kata Kan Kerana Mereka Menjaga Kepentingan Pelabur Pelabur Tempatan Jadi Itu Sebabnya Indonesia Sering Dapat Tangkapan Negatif Daripada Media Banyak Berkecu Kepada Paktu Persaingan Perdagangan Atau Persaingan Bisnes Jadi Bagi Saya Sudah Memahami Konsep Aturan Dunia Ini Maka Bagi Saya Berita-berita Yang Miring Bita-bita Yang Negatif Tidak Indonesia Itu Banyak Dilebih-lebih Kena Kena Faktu Saingan Perdagangan Dunia Jadi Berjalan Di Indonesia Ini Tidak Tak Seperti Yang Digambarkan Cukup Cukup Mudah Itu Sedikit Sebanyak Pengalaman Saya Dan Persepsi Saya Tidak Indonesia Yang Sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima